Kita beralih ke kabar selanjutnya, Pemirsa. Harga cabai di Pasar Tanjung Kabupaten Jeber kian melambung akibat menurunnya pasokan dari petani. Dampak dari cuaca buruk yang menyebabkan lahan cabai rusak dan gagal panen. Harga cabai yang menyentuh angka Rp70.000 per kilogram membuat daya pelimpah syarakat menurun. Kenaikan harga bahan pangan maupun komoditas horticultura membuat lapak pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jeber terlihat sepi pembeli. Seiring menurunnya daya beli masyarakat saat ini. Selain beras, kenaikan harga paling mencolok di pasar tradisional terbesar di pusat kota Jember ini terjadi pada harga cabai dan bawang putih. Harga cabai rawit merah misalnya, dari Rp60.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada harga cabai merah besar, dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih, dari Rp25.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah justru turun, dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan harga juga turun terjadi pada wortel dan tomat yang rata-rata turun Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai dipicu menurunnya pasokan dari petani. Dampak dari cuaca buruk yang menyebabkan lahan cabai rusak dan gagal panen. Untuk harga cabai berapa sekarang? Rp70.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp60.000. Perkilupkan? Ya. Untuk lombok cabai merah besar? Sekarang Rp40.000, sebelumnya Rp30.000. Cabai hijau? Cabai hijau Rp40.000, sebelumnya Rp30.000. Bawang putih? Bawang putih sekarang naik Rp30.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp25.000, Rp24.000. Itu kenapa ada kenaikan? Karena kan tidak ada pengiriman kalau bawang putih. Artinya pasokan menipis ya? Ya, pasokannya menipis. Kalau capek kenapa? Kalau capek, karena hujan mungkin. Kenaikan harga cabai di tengah melambungnya harga bahan pangan lainnya, tentu saja dikelukan kalangan ibu rumah tangga. Mereka terpaksa harus mengurangi pembelian agar bisa berhemat. Biasanya tidak usah dinaikkan ya, diturunkan. Hasihan orang kecil. Apa saja yang naiknya? Lombok naik. Rambang naik. Semuanya itu naik semua. Beras. Bagaimana ibu? Iya. Sebagai ibu rumah tangga merasa berat-berat. Iya, berat. Terus dengan kenaikan ini, bagaimana bubelanjaannya? Tambah mahal, mas. Tidak cukup belanja seratus. Jadi harus dikurangi. Iya, harus dikurangi. Jika tidak segera dikendalikan oleh pemerintah, kenaikan harga cabai dipastikan akan melambung tinggi menjelang bulan Ramadan seiring tingginya permintaan. Dari Jeber, Tim Liputa mengabarkan untuk KGTV.